Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dan pemirsa, jika tadi sudah ada sekumpulan anak muda yang bergerak membantu korban terdampak pandemi COVID-19, ini ada juga gerakan bersama orang-orang baik lainnya yang membantu asa mereka yang ingin meraih pendidikan hingga perguruan tinggi. Melalui program Beasiswa Online Scholarship Competition yang digagas portal media medcom.id, anak-anak muda yang ingin meraih gelar sarjana dapat meraih mimpinya. Keterbatasan ekonomi bukan menjadi halangan seseorang untuk menggapai mimpinya. Dengan tekad dan kemauan keras, semua yang dicita-citakan bisa terwujud. Seperti Ernie Johana, pelajar asal Dusun Tengah II, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa ini, merupakan salah satu calon penerima Beasiswa Online Scholarship Competition 2020. Putri ketiga dari pasangan John Kartohadi dan Maimunah ini, kesehariannya banyak membantu kedua orang tuanya dalam mencari nafkah. Ibu Ernie berprofesi sebagai pedagang di pasar hutan. Sementara sang ayah mencari nafkah dengan menjahit pakaian. Menurut Maimunah, Ibu Ernie, untuk membiayai sekolah anak-anaknya, bermacam pekerjaan pernah dilakukannya. Saya jual sayur, jualan barang bekas. Ini baru 4 tahun saya karyakan. Jualan bekas sudah 15 tahun. Untuk penghasilannya per hari itu kalau jualan di sini? Kalau jualan di per hari kadang nggak ada, kadang 100, 200 kalau musim. Cukup itu untuk biaya anak-anak sekolah? Itu bukan untuk biayanya, itu untuk bayar hutang. Sekolah kan itu biar bagaimanapun caranya kita usahakan. Kita pinjam lah hutang. John Karto Hadi, ayah Ernie, sempat mengalami kecelakaan berujung cacat. Sehingga tidak mampu menjahit secara maksimal. Hal ini menyebabkan penghasilannya pun berkurang. Keseharian kita apa kegiatan? Ini aja, menjahit. Menjahit? Ya. Dari menjahit ini penghasilannya berapa, Pak? Ya gini dah, 50 kalau. Ini kan sepi ini. Kalau dulu-dulu, Pak, berapa? Oh, kalau dulu bisa 100. Kalau dulu-dulu, soalnya kita nggak banyak menerima, kita masih sakit. Oh, sakit. Bisa ceritakan, Pak? Sakit bagaimana? Waktu itu kan saya teberakan. Kita pulang dari Rombok, ngambil dia ini sekolah. Dia akan libur. Kita rempet sama pusu. Terus ini, ini kepatahnya, Pak. Terus kaki, nah. Kaki. Setelah kejadian itu, sudah kurang maksimal, Pak, ya? Kurang maksimal, penglihatan aku. Jadi untuk biaya anaknya sekolah, seperti apa? Dari ini dah sama ibu. Karena anak-anak mau keinginan, mau sekolah terus. Bagaimanapun caranya, lah. Caranya! Kumpul sedikit-dikit, kalau memang. Tapi merasa kan kemarin, rasa-rasanya kalau kuliah ini merasa nggak mampu, Pak. Menurut Ernie, awalnya ia melihat program beasiswa online scholarship competition di Instagram. Awal mendaftarnya, saya lihat di Instagram post di informasi beasiswa. Akhirnya saya lihat, ada buka beasiswa OSG Midcom. Akhirnya saya buka beranda OSG, ternyata memang benar. Lagi menerima beasiswa S1, S2. Akhirnya saya coba mendaftar dan memilih Universitas Datuk Ulama Surabaya. Di sana saya mengambil prodi di empat analis kesehatan. Ernie Johanna, salah satu siswi yang berjuang meraih pendidikan tinggi melalui program beasiswa online scholarship competition. Melalui program beasiswa online scholarship competition, mari kita wujudkan mimpi besar anak-anak Indonesia. Dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Muis Damhuji, Metro TV. Terima kasih telah menonton!